Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Kalau kita melihat sesuatu yang kecil, cenderung kita berpikir itu pasti lemah. Nah, saudara ku yang dikasih dalam Tuhan, memang segala hal dalam hidup ini memiliki dua sisi mata uang. Kalau kecil dibilang lemah, tapi kecil itu biasanya lebih lincah. Kalau besar itu dibilang kuat, biasanya agak lambat. Nah, dalam hidup ini segala sesuatu harus kita lihat dalam sudut seperti itu. Di sisi yang lain, misalnya rumah yang kecil mungkin biayanya lebih murah, tetapi lebih sempit. Rumah yang besar itu memang lebih enak, tetapi perawatannya juga lebih sulit. Nah, kalau saja kita mau lihat dua sisi seperti itu. Oh iya, suami saya mungkin cukup diberkati, uangnya cukup banyak. Tetapi apa yang terjadi? Mungkin kesibukannya juga meningkat. Berarti kita juga harus belajar-belajar mengerti keberandaannya. Nah, sehingga apa yang terjadi kita bisa melihat, wah memang suami saya diberkati, tapi orangnya lebih sibuk. Dan mungkin agak sedikit lebih emosional. Kenapa? Karena dia kan sibuk. Jadi saya harus lebih belajar mengerti. Nah, sudah aku ingin kasih dalam Tuhan, dalam hidup ini hal-hal seperti itu harus menjadi pemahaman kita. Sehingga kita bisa mudah mengerti, oh orangnya memang baik. Dan karena dia baik, biasanya dia sulit menjaga ketepatan waktu misalnya. Oh suami saya baik, pendeta orangnya itu sama siapa aja baik. Tapi itu juga berarti sulit buat dia untuk langsung berkata misalnya, Suri ya saya ada janji. Sehingga apa yang terjadi buat sebagian kita? Ah dia nggak tegas. Padahal bukan dia nggak tegas, itu adalah dua sisi mata uang. Karena dia baik, maka otomatis sulit buat dia untuk secara tegas memisahkan sesuatu. Nah, dari sini kita bisa belajar, oh berarti kalau saya menghadapi di satu sisi ini kelebihannya, pasti ada sisi kekurangannya. Karena manusia belum sempurna. Nah, tugas kita dalam kehidupan ini adalah yang pertama, belajar mengerti dan memahami orang lain. Yang kedua, tugas kita adalah saling menguatkan, saling menyimpurnakan. Saring mengisi kekosongan-kekosongan. Karena makin kita berontak, makin kita marah, makin kita emosi, maka hidup kita sendiri yang akan dikorbankan. Tetapi makin kita belajar, makin kita mengerti, belajar memahami orang lain, maka apa yang terjadi hidup kita akan jadi berkat yang besar buat banyak orang. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini-harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita, betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesalahan hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar kesalahan hidup kita, langkah-langkah ke depan kita, benar-benar dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan di dalam program ini kita sedang bicara tentang belajar dari binatang. Saya selalu bilang bahwa kita harus belajar dari segala hal. Bukan hanya belajar secara formal di bangku kuliah, misalnya di bangku sekolah, atau mungkin dengan buku-buku formal. Tetapi kita juga bisa belajar dari banyak hal, baik dalam kehidupan keseharian, baik dari baca majalah, koran, ataupun bahkan dari lingkungan sekitar kita, khususnya bahkan dari binatang sekalipun. Nah, dalam program ini, dalam belajar dari binatang, kita bisa lihat dari Amsal 30, Amsal 30 ayat yang ke-20 sampai ke-28. Amsal 30 ayat 20 sampai ke-28, demikian firman Tuhan. Inilah jalan perempuan yang berjinah. Ia makan, lalu menyeka mulutnya, dan berkata, aku tidak berbuat jahat. Karena tiga hal bumi gemetar, bahkan karena empat hal ia tidak dapat tahan. Karena seorang hamba kalau ia menjadi raja, karena seorang bebal kalau ia kekenyangan makan, karena seorang wanita yang tidak disukai orang kalau ia mendapat suami, dan oleh karena seorang hamba perempuan kalau ia mendesak perdukan nyonya-nyanya. Ada empat binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanan yang di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang, yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak, yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Dari sini kita bisa belajar, dikatakan pada ayatnya yang ke-24, ada empat binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Ini menurut kita pelajari. Kecil, betul. Itulah bagian dari kelemahannya. Tetapi cekatan. Karena kecil tidak selalu berarti lemah. Kekurangan dalam hidup kita, tidak selamanya berarti kegagalan dan kehancuran. Kalau selama menghadapi kelemahan, dalam kehidupan saudara, di masa muda saudara, dalam usaha saudara, dalam pekerjaan saudara, atau bahkan dalam keluarga saudara. Saya mau beritahu, kelemahan bukan akhir. Ada kelemahan. Tetapi pasti dibalik kelemahan-kelemahan. Pasti ada hal-hal yang dasyat, yang sudah Tuhan persiapkan. Kalau sudah lihat di sini, ada beberapa pelajar yang penting, yang bisa kita pelajari. Dikatakan pada ayat yang ke-25, semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanan yang di musim panas. Jadi, binatang pertama yang kita mau belajar, yaitu dari semut. Siapa semut? Semut kita semua tahu, begitu lemah. Tetapi dikatakan apa? Dia menyediakan makanannya di musim panas. Nah, kalau musim hujan, lubang-lubang semut itu cenderung untuk terisi air. Tetapi apa yang terjadi? Semut tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena dia sudah memiliki persediaan makanan yang cukup. Jadi, semut memang kecil. Semut memang lemah. Tetapi memiliki persiapan yang baik. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, bisa saja kita orangnya lemah, bisa saja kita orangnya pelupa, tetapi kalau saja kita mau memanage dengan baik, kalau saja kita mau mengadakan persiapan dengan baik, kalau saja kita mau mengorganize secara baik, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bisa mengatasi kelemahan-kelemahan kita. Kadang-kadang persoalan kita terlalu cepat menyerah, kita berkata, wah, suami saya itu pendeta begini-begini, wah, rumah tangga kami pendeta begini-begini-begini. Wah, masa muda saya begini-begini-begini pendeta. Sudah aku yang dikasih dalam Tuhan, saya kenal dengan seseorang yang begitu miskin, tetapi dia punya iman yang baik. Dan dia berkata kepada saya, dia bilang, mama dan papa tidak bisa menyekolahkan saya. Apa yang harus saya buat? Saya harus belajar dengan sungguh-sungguh, lebih daripada orang biasa, supaya saya setiap kali dapat beasiswa, sehingga akhirnya nanti bukan hanya saya meminta uang dari orang tua, dan bukan hanya orang tua tidak perlu membayar sekolah saya, tetapi apa yang terjadi, saya justru bisa menyediakan uang buat mereka. Jadi apa yang terjadi? Memang dia sekolah selalu juara, bahkan terakhir dia dikirim ke luar negeri dan mendapat beasiswa, dan justru sementara dia sekolah, bukan orang tua yang mengirim uang ke dia, dia yang mengirim uang ke orang tuanya. Sebenarnya aku yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya bilang, dia lemah, ada kekurangan, tapi dia tidak jadikan kelemahan-kekelemahan itu sebagai sumber untuk menangis, tapi justru sumber untuk bekerja lebih sungguh-sungguh, memiliki persiapan yang lebih baik, sehingga dia justru dapat mengatasinya, hidup ini sesederhana itu. Kalau kita tahu kekurangan-kekurangan, mari kita tambah dengan kelebihan-kelebihan tertentu, dan kita tahu, pembelaan kita datang dari Tuhan, halalunya. Yang kedua, kita mau belajar dari binatang kecil lain, yaitu dikatakan pada ayat yang ke-26, pelanduk bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di Bukit Batu. Jadi kita lihat, pelanduk ini memiliki perlindungan yang tepat. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, dia tidak sekedar di bawah pohon mencari perlindungan, tetapi dia membuat rumahnya di Bukit Batu. Jadi saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita sudah lemah, hati-hati dengan pergaulan kita, karena itu yang menjadi perlindungan buat kita. Kalau kita tahu kita lemah, luangkan waktu untuk lebih banyak berdoa, persoalannya kadang-kadang kita tertipu, Iblis mulai berkata, oh kamu kuat, kamu bisa, kamu tidak jatuh. Yesus bilang berdoa dan berjaga-jagalah, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan, sebab roh memang penurut, tapi daging lemah. Jadi saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kelemahan bukan akhir dari segala sesuatunya. Kalau kita tahu lemah, harus kita memiliki perlindungan yang kuat. Kita bergaulan-pergaulan yang kuat, kita berhubungan dengan Tuhan dengan betul, baca Alkitab dengan baik, berdoa dengan sungguh-sungguh, itu akan memberi kekuatan buat kita. Dan yang ketiga kalau sudah lihat, di ayat yang ke-27 dikatakan, belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Jadi yang ketiga saya pelajari yaitu belalang. Siapa itu belalang? Belalang memiliki keteraturan. Oh saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, dia suka ada dia sadar, dia lemah, berarti dia berbaris dengan teratur. Artinya apa? Dia jaga keteraturan. Nah hidup itu juga gitu, kalau kita tahu aduh saya lemah, saya punya kekurangan ini, ayo atur hidup kita dengan baik. Karena waktu hidup kita teratur, maka saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan maju selangkah lebih baik lagi. Dan yang keempat, yang terakhir saya pelajari, cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana istana raja. Berarti yang keempat saya pelajari, cicak, dia memiliki keberanian dan hikmat. Walaupun dia dapat ditangkap dengan talam, walaupun dia dapat ditangkap dengan tangan, tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana dia bisa masuk ke istana raja. Tetapi yang pertama ada keberanian, dan yang kedua ada hikmat. Dia bukan binatang yang minggu dan berkata, ya saya kan cuma cicak, ngapain lagi sampai-sampai ke istana raja. Tidak, dia ada keberanian, dia ada hikmat. Hidup ini di satu sisi, kita harus berani, tapi sopan. Bukan berani dong, mereka terus sembarangan, tanpa hikmat, itu bodoh. Tetapi keberanian dengan hikmat, akan menuntun kita, senantiasa pada keberhasilan. Haleluya. Kalau selain di lainnya lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada, untuk membawa Bapak Ibu surat senantiasa lebih dekat pada Tuhan, dan mengalami kasih kuasa, mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus, mari program ini juga saya mau berdoa, buat siap-siap yang sakit, siap-siap yang berbeban berat, karena kita percaya, berbagi Allah tidak berkara yang mustahil. Nah, sudah-sudah yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan, sudah di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapak dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, kita berdoa buat yang berbeban berat, hamba doa itu setiap lagi, sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya, bahwa bagi Allah tidak berkara yang mustahil. Bapak-hambal berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamah, sehingga kami senantiasa, tidak menganggap kelemahan kekurangan, sebagai akhir dari segala sesuatunya, tapi kami boleh bangkit, minta hikmat keberanian dari Tuhan, untuk terus berjalan di dalam kemenangan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Sebenarnya, dikasih dalam Tuhan kita sudah berdoa, ingat, tidak pernah alal-alal yang menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dan menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu Yesus memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Haleluya. Doa saya menyertai saudara, sampai berjumpa pada program berikutnya, dan jangan lupa, jadikan hari ini, halnya Tuhan. Haleluya.